Selamat sore guys, semoga anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin Teman-teman kali ini saya mau coba review tentang si laras alpha barrel Dengan len yaitu poligonal atau alurnam Kalau teman-teman lihat seperti ini, dia itu mirip banget seperti LW poligon Cuman ada perbedaan yang signifikan yang mesti saya sampaikan ke teman-teman semuanya Oke untuk fisik dan lain-lain kayaknya kayaknya saya nggak bahas bro ya Mungkin udah nggak asing lah kalau laras ini ya emang seperti ini jadi udah nggak aneh lagi Saya nggak akan bahas fisiknya bro tapi saya akan bahas bagian interiornya ya atau bagian dalamnya Oke coba saya pantau bro Ini adalah interior daripada si laras alpha barrel made in Rusia Seperti ini bro Kalau saya cermati bro ya ini terserah teman-teman mau percaya ya silahkan nggak percaya ya Ya nggak apa-apa gitu loh ya Nah menurut saya pribadi Laras alpha barrel dia mempunyai twist rate yang lebih renggang daripada si Walter Walter Emang kelihatan banget putarannya ini renggang bro Ya belokannya aja udah nggak kelihatan tuh karena ini emang renggang ya twist rate ini renggang kategori TR yang renggang jadi berdasarkan pengetahuan saya saat saya menggunakan si di lotar Walter dengan twist rate 1 dibanding 24 ya itu Emang twist rate yang kategori paling renggang mungkin ya di lotar Walter yang saya temui ya cuman ada perbedaan yang signifikan disitu bro antara LW twist rate 124 dan alpha barrel ya sama-sama punya twist rate renggang cuman untuk alpha barrel saya belum bisa pastikan bro ya twist ratenya berapa tapi yang saya tahu ini lebih renggang daripada lotar Walter dengan TR-1.16 dan 1.17 Ya udah Maksudnya udah saya lihat bro baru saya lihat aja udah ketahuan ini punya twist rate yang rendah kemudian yang kedua perbedaannya adalah untuk si alpha barrel dia nggak punya cuk bro ya dia tidak ada cuknya kemudian perbedaan selanjutnya di ID laras ya untuk lotar Walter dengan twist rate standar contohnya adalah 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 0.17 1.17 daripada ini, soalnya seandainya ID-nya besar dia tidak memiliki cuk dia banyak sliding-nya bro beneran, saya udah pernah riset dari laras lokal, dia itu suka sliding, cuman karena memiliki cuk, akhirnya kestabilannya masih bisa terjaga dan dibantu oleh cuk, ya itu bro, yang saya tahu untuk Lotter Walter, dia itu ID-nya ya, emang rata-rata besar lebih besar daripada inilah daripada alfapero apalagi untuk Lotter Walter dengan twist rate 1 dibanding 24 itu adalah laras import yang punya ID, paling besar kalau menurut saya, dengan cuk paling pendek dan paling tipis sekali bro, ya, oleh sebab itu dia itu menyukai minis-minis besar ya, si Lotter Walter 124 itu, contohnya Samyang Tumpul, Samyang Rucing, GSB Peace, dia sangat suka minis-minis seperti itu gitu bro ya dengan sebit-sebit tinggi tentunya kemudian yang kedua nah, ini yang berikutnya bro ya bukan yang kedua Alfa Barrel mempunyai liner yang lebih ramping mempunyai len maksudnya mempunyai len yang lebih ramping daripada si Lotter Walter ya, teman-teman bisa lihat itu group dia punya 6 group group-nya dia lebar sekali dan len-nya sangat lumayan ramping lah nggak terlalu ramping-ramping amat tapi lebih ramping daripada si len Lotter Walter karena Lotter Walter lebih melebar bro ya yang poligon jadi kesimpulannya Alfa Barrel mempunyai ID yang lebih sempit daripada si Lotter Walter A2 dengan twist rate standar ya saya nggak ngomongin selak liner dulu ya bro ya jadi ini emang lebih sempit si Alfa Barrel daripada si Lotter Walter kemudian yang kedua len pada laras Alfa Barrel ini lebih ramping kemudian group pada laras Alfa Barrel dia lebih lebar ya terbukti disini bisa kita lihat bro ini adalah skema kuratan pada Alfa Barrel seperti ini panjang ramping kalau Lotter Walter nggak kayak gini dia sedikit agak lebar lihat dan kalau bisa saya lihat ini kayaknya dia nggak punya sudut bro ada 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 sudutnya cuma sedikit sekali sudutnya sedikit sekali bro beda sama Lotter Walter kalau teman-teman colok di Lotter Walter ya nah disini bro di ujung guratan itu dia itu membentuk seperti mimislak ya jadi itu sudutnya bro disitu ya kalau laras lokal yang saya tahu rata-rata dia itu kotak nggak punya sudut ini ada sudutnya cuma sedikit sekali berbeda sama si Lotter Walter kalau si Lotter Walter dia itu guratannya membentuk sudut-sudut jelas sekali bro jadi nggak terlalu kotak kalau ini hampir hampir sedikit kotak hampir sedikit kotak jadi sudutnya sangat sangat sedikit sekali lah ibarat katanya seperti itu ya saya bisa ponis ini dia punya grup yang lebar kemudian kemudian dia punya line yang ramping terus pun punya ID yang lebih sempit daripada si Lotter Walter ya cuman dia memiliki titik gesek yang tipis jadi ID-nya sempit ya oke bro saya jelasin punya ID sempit terus yang kedua linernya ramping grupnya melebar ya nah ini kelihatan seperti ini kalau teman-teman masukin mimislak di alpha barrel dia itu lebih nerap bro ya jadi lebih apa saya bilang lebih diem gitu loh enggak ada nyerosot jarang ada nyerosot kalau di Lotter Walter itu sebagian ada ya jadi dimasukin ya itu enggak enggak inilah kayak ID besar apalagi kalau pakai mimis konvensional teman-teman tinggal lihat aja pakai mimis GS contohnya ya masukin ke Lotter Walter kemudian teman-teman sodok pakai bisa pakai biber atau pakai apalah itu terserah dia kadang-kadang itu ada ngelos tapi tetap masih bagus gitu karena ya itu dia punya cuk kalau di alpha barrel beda lagi dia lebih nerap bro jadi lebih diem lah mimis itu ya seperti itu kalau menurut saya ini linernya ramping sekali cuma tipis sekali cuman kalau dimasukin slak kita sodok lebih berat daripada si LW Polygon TR standar kenapa demikian ya saya bilang tadi karena ID dia lebih sempit ya ini hampir menyerupai si efek impact bro lagi-lagi ya lagi-lagi kita lihat si efek impact STX superior dia sama saya pernah bahas kemarin dia punya ID yang sempit cuman len yang tipis sekali cuman hanya perbedaannya untuk efek impact dia itu lennya lebar dia pria seperti itu nah ini berisik sekali anak-anak bro ya gak berapa mungkin masih kedengeran yang saya ketahui seperti itu bro yang terus apalagi ya mungkin untuk luarnya gak akan saya bahas deh bro lah ya memang seperti ini ya twist rate untuk twist rate ini lebih renggang daripada Lothar Walter lebih renggang ini mungkin antara 1-18an yang saya lihat ini lebih renggang oke bro cukup sekian ya kalau ada kurang lebihnya ditambahkan aja see you next time thank you